Makananku melakukan kehendak dia. Nah kehendak dia siapa? Terserah. Luar biasa ayat ini. Minimal 4 hal bisa saya bagikan kepada kalian. Makananku, apa artinya makananku? Saya research Yohanes sampai dokter. Kita tahu Injil Yohanes sangat unik dalam banyak hal. Salah satu Yohanes paling banyak bicara simbol. Teologi yang sangat mendalam disampaikan dengan bahasa-bahasa simbol. Nah salah satu adalah apa? Ketika dia mau mengatakan bahwa dia sangat serius terhadap melakukan kehendak bapanya. Dia berkata apa? My food. Makananku. Jadi ketika itu mereka sudah lapar. Kalau kita baca sebelumnya, sudah jam 12 siang ketemu pelacur itu. Lalu terus dia membimbing, membimbing. Lalu murid pulang dari kota. Makanlah guru. Dan itu di atasnya. Tapi dia berkata apa? Makananku melakukan kehendak dia. Makananku berarti apa? Sesuatu yang sangat vital. Bukan hobiku. Bukan. Bukan. Bukan sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Sesuatu yang sangat visal. Tidak boleh tidak ada. Coba. Kalian boleh tidak ke penonton film. Kalian boleh tidak buka WA. Kalian boleh semua sebut yang kalian biasa lakukan. Tapi tidak boleh tidak makan bukan? Sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Berarti kalau kita bicara pekerjaan Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting. Tolong rekan-rekan alumni. Entah full time. Entah tidak full time. Tapi full heart. Katakan pekerjaan Tuhan. Makananku. Tiga D. Doakan pekerjaan Tuhan. Dukung dengan dana pekerjaan Tuhan. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Makin banyak alumni yang begitu. Makin banyak. Orang luar biasa sibuknya juga. Bang Peter juga sibuk sekali itu. Mana Bang Peter ini? Ada di sini nggak? Ah itu Bang Peter itu. Sibuk sekali. Tapi saya melihat dia kejar terus pelayanan. Kejar terus pembinaan. Supaya dia terus terpelihara. Pasti. Itu akibat. Tapi pasti sasaran pertamanya adalah karena dia menyadari amanat agung. Take it seriously. Seperti di Hawaii itu. Hagai. Umur sekarang saya kira 95. Kalau Tuhan kasih saya 95. I will follow his step. Itu ya. Dia di otak dia hanya menginjili ke seluruh dunia. Karena sepanduknya itu. Your last command is our first concern. Perintah terakhirmu adalah keperdulian utama kamu. Dan kalau Tuhan karuniakan kalian ke sana. 75% itu yang ke sana dari marketplace. Hanya 25% hamba Tuhan. Jadi berdua untuk ke sana. Kalian akan melihat betapa luar biasanya. The best for God. Termasuk sampai kalau kita olahraga pun the best itu. Fitnessnya olahraga itu. Bagus. Hotelnya juga bagus sekali. Dan pelayan-pelayan itu bukan maaf. Pembantu bayaran. Tapi mantan kapolda. Mantan business name. Mantan ini. Mantan ini. Mereka berkata apa? We cannot serve God like. Oh, Hagai. But we can serve God. With our ability. Of course. Certainly we are able to clean your room. We are able to clean your toilet. We are able to pick you up from the airport. Orang-orang tua. Semua melihat. Melayani Tuhan. Raja. Segala raja. Paling indah. Paling mulia. Mereka datang jadi babu di sana. Itu doa saya itu. Makanya waktu ku lihat bang dokter Henry, dokter jantung spesialis itu pakai jas di sini. Dia menjadi singer di depan. Saya pikir puji Tuhan. Kiranya mungkin tahun depan Pak Yonatan para pak singer. Tapi suaranya enggak bagus. Misalnya siapa yang bagus gitu. Sehingga apa? Semua boleh melihat. Mungkin Pak Yonatan bagi-bagi traktat di depan. Atau pengumuman. Sehingga apa? Semua orang melihat. Enggak ada dalam pelayanan istilah junior senior. Mari kita katakan satu ya. Enggak ada istilah pelayanan junior senior. Karena apa? Senior kita satu Tuhan Yesus. Makananku. Yang kedua. Melakukan. I delight to do. Bukan mengetahui. Saya tahu alumni. Apalagi alumni binaan perkantas. Dalam hal knowledge. Saya kira presentasi binaan perkantas. Enggak ada duanya di seluruh Indonesia. Betul enggak Bang Henry? Menurutmu. Enggak ada enggak. Binaan perkantas loh. Itu sebabnya saya bilang. Semua alumni go. And preach the gospel. Karena apa? At least you know the very fundamental teachings of the Bible. How to be safe. How to grow in your faith. Kalian tahu semua itu. Beritakanlah itu. Karena apa? Biar dia dokter. Kalau dia enggak ngerti bahwa orang harus hidup baru gimana. Nanti orang buta memimpin buta. Saya berdoa itu. Bang Jimmy. Mana kau Jimmy? Tadi kayaknya di sebelah sana. Bang Jimmy. Dia kecewa sama pendeta-pendeta. Udah kau aja yang khotbah. Atau Ilse. Mana si Ilse? Udah kau aja khotbah. Jangan hanya ketua komisi wanita. Amerika butuh Injil. Iya. Amerika butuh Injil. Karena apa? Tuhan cinta seluruh bangsa. Saya sangat yakin. Tuhan tidak rasialis, sukuis, bangsais. Karena semua dia menciptakan. Mana bangsa yang lemah. Dia kirim hamba Tuhan ke sana. Saya sangat terpuka loh kalimatmu loh. Bang. Kami mau bikin Bang Apul Sagala global. Minister internasional. Kenapa? Setelah aku mendengar khotbah abang. Udah lama kami gak dengar khotbah seperti ini. Kami rindu. Amerika mendengar khotbah abang. Jadi coba abang atur. Mereka tim ngomong waktu itu. Dimana? Gordon Conwell ya. Gordon Conwell Campus Boston. Tiga kali setahun. Tolong diatur waktunya bang. Wah saya pikir alumni seperti ini. Kalau ada lima ratus, seribu, dua ribu. Tuhan kami ingin khotbah yang bagus. Dikhotbahkan. Kami doakan. Hamba-hamba Tuhan. Kak Alis. Kak Vivi. Kak siapa lagi? Semua. Bang Eliunus. Supaya mendengar. Ini kerinduan. Bukan hanya tahu. Bukan hanya diskusi. Lakukan. Itu juga Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Coba kita lihat. Antara tahu dan lakukan. Yohanes 13. Setelah itu acara basuh kaki itu. Jadi dia membasuh kakinya. Dari ayat 1 sampai 16. Ayat yang ke-12. Mengerti kah kamu semua yang telah ku perbuat. Aku. Ayat 14. Jadi jika aku membasuh kakimu. Aku yang adalah Tuhan gurumu. Kamu pun wajib saling membasuh. Ayat 15. Aku memberi teladan kepadamu. Udah tahu semua? Mari kita baca ayat 17. Satu dua ya. Jikalau kamu tahu semua ini. Maka berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya. Lakukan. Harus lakukan. Sesuatu yang sangat esensial diberitakan di sini. Yang kedua. Sesuatu yang harus put into practice. Action. Makanya. Lima hal itu ya luse ya. Mana luse? Di belakang. Itu selalu kita tekankan. Dikatakan. Apa itu amang mau kita bikin? Tidak usah di roba-roba lagi. Itu alkitab itu. Worshipping. Supaya alumni menjadi alumni yang menyembah Tuhan. Saya merindukan itu. Di setiap rumah. Ada alumni. Yang sujud kepada Tuhan. Menyatakan Yesus benar-benar. Seluruh berkat yang kami terima berasal daripada Tuhan. Kalau ada kegagalan karena dosa-dosa kami. Saya rindukan. Dan Tuhan pasti sedang. Kalau kita lihat kitab wahyu. Klimaks penyembahan mereka kepada Yahweh itu apa? Mereka semua sujud. Baca wahyu fasal lima. Melakukan kehendak dia. Perhatikan. Kehendak dia. Perhatikan ya. Sehari-hari lakukan kehendak dia. Di rumah lakukan kehendak dia. Apakah cerai kehendak dia? Cerai langsung. Tapi cerai tidak pernah Allah menghendaki. Jadi tolong ingat. Kalau Anda tidak siap setia jangan pernah menikah. Coba diulain kalimat ini. Satu dua ya. Dalam pasutri yang saya lakukan. Apa artinya setia? Berarti apa? Kau menerima pasanganmu. Sekalipun dia sudah berubah. Kamu mengasihi pasanganmu. Sekalipun dia menyusahkanmu. Bukan hanya menerima. Mengasihinya. Kau berpengharapan kepada pasanganmu. Itu artinya setia. Apalagi. Saya tulis begini. Dan saya renungkan kalimat itu. Kamu siap menderita. Demi pasanganmu. Iya. Oh kalau sudah siap menderita demi pasangan. Sudah masalah lagi. Aku sudah susah ini. Cerai saja. Nanti. Bukan ikut firman Tuhan. Ikut lagunya Emilia Contessa. Kau yang mulai. Kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji. Kau yang mengingkari. Kalau akan begini. Tidak bisa. Nyanyian kita. Bukan itu. Berbahagia. Tiap rumah tangga. Dimanaku. Lah Tuhan yang tetap. Saya tidak bilang tamu itu. Tidak pernah saya katakan tamu. Kalau cuma tamu tidak punya hak. Kalau ada aus dia tahan. Kalau agak nekat. Boleh minta air putih enggak. Itu kalau tamu. Tapi Tuhan. Ini kenapa tidak beres ini. Ini sudah datang ini kok. Kenapa tidak ada minuman ini. Itu kalau Tuhan. Jadi saya beri kata. Dimana kau lah. Tuhan yang tetap. I try to make the doctrine in the hymn. Kau Tuhan. Mau jadi apa hidupku. Terserah kau. Kehendakmu. Pacaran. Kehendak dia juga. Oh saya dulu mau menikah sama buru tulangku. Karena apa? Kehendak mamaku buru tulang. Dan aku sangat sayang sama mamaku. Gitu. Kalau kau sayang sama aku. Menikah sama buru tulang. Gitu ya. Tapi. Bukankah hendak Tuhan. Sedia betul. Kau belum pernah coba. Dari mana kau tahu. Oke. Baik. Udah. Saya pergi. Kemedan. Saya kasih tahu sama istri saya ini. Dan dia kenal siapa yang saya maksud. Tapi saya doa serius. Tuhan. Saya mau melakukan misi mama saya. Kalau sesuai kehendakmu jadikan. Kalau tidak batalkan. Singkat cerita. Gak jadi. Meskipun saya udah pergi. Saya ajak ke gereja. Dia bilang. Aduh. Enggak lah bang. Aku susah telatnya katanya. Telat bangunnya. Ya sudah jangan pagi. Yang ibadah kedua. Ibadah keduanya sore bang. Ya sudah sore. Nah kalau sore biasanya ada kawanku. Jadi gimana. Jam berapa aku tunggu kau besok. Sudah ngomong ini di rumah tulang ini. Tulang itu suruh burunya ajak aku ngomong. Ya. Jadi gimana ini. Ya aku gak bisa lah bang. Oh jadi gak bisa ya. Serius ini gak bisa. Gak bisa. Ya sudah. Beribadah. Aku jemput pun kau. Begitu. Enggak lah. Kata dia. Emang buruh katanya. Ini udah kasih sinyal emang buruh ini. Oke. Aku kasih tau sama emakku. Dia gak mau. Aku bilang. Oh dari mana kau tau gak mau. Aku ajak ke gereja. Aku kan nanti menjadi penhambat Tuhan. Nah pendeta. Calon istri mesti rajin ke gereja. Oh. Dia tidak mau. Iya. Aku ajak pagi-pagi. Katanya telat. Bangunnya suka. Ya kalau pagi ya sore dong. Kau. Maksa-maksa anak orang. Iya. Aku bilang juga sore. Terus dia bilang apa. Gak mau juga. Beh. Sombong. Katanya. Terus singgung dia. Langsung dia bilang apa. Nung apa. Ahobotoroham. Saya sudah tahu hatimu. Buruh siapapun. Nung buruh tulangmu. Anak siapapun anak tulangmu. Saya berkata. Salaman. Salam. Kiranya. Kiranya putri siapapun. Membahagiakan mama. Ya. Ya. Itu dua aku mah. Buruh tulang. Buruh siapapun. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Mama disayang. Aku disayang. Itu saja. Dan itu belum tentu buruh tulang. Nah jadi istriku. Dan mamaku mati. Dari rumah kami. Iya. Puji Tuhan. Setiap kali naik pesawat. Saya bikin mama saya di kiri. Istri saya di kanan. Saya di tengah. Saya pegang tangan mereka. Soalnya apa. Kalau saya pegang tangan istri saya. Ini saya. Istri saya. Mama saya. Dia ngomong. Saya bikin di tengah. Pegang begini. Wah. Kehendak dia. Bukan kehendakku. Bukan kehendak mamaku. Soal bekerja. Juga kehendak dia. Di mana saya kerja. Tuhan. Pimpin saya. Bukan soal. Apakah saya inspektur. Direktur. Kondektur. Terserah. Dalam nama Yesus. Direktur pun bisa. Kondektur pun bisa jadi direktur. Amin. Coba diulang. Satu dua ya. Dalam nama Yesus. Kondektur bisa jadi direktur. Itulah Bang Dimpos Marbon. Dulu kondektur itu. Bapaknya sudah cepat meninggal. Mamanya janda ini. Cuman bidan. Anaknya. Lapan apa sembilan itu. Wah. Pokoknya susah lah. Asal bisa makan itu aja. Anak bidan ini. Maka setelah dia berhasil sekolah yang murah. Waktu itu adalah STM. Setelah dia selesai. Asal jangan narkoba. Pergi ke bandar baru terus kerjanya. Maka dimana aja kerja. Kondektur lah dia. Tapi setelah dia bertobat di pangkalan susu. Maka Tuhan merubah hidupnya. Menjadi salah satu orang Batak yang sangat tinggi jabatannya. Di Exxon Mobil Internasional. Maka saya berkata. Wah. Waktu saya di Cambridge penelitian 2003. Saya mengunjungi rumahnya. Istri saya juga ikut waktu itu. Wah. 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 Pasti mahal sekali. Memang jabatannya tinggi banget. Saya bilang gitu. Itu perwakilan Exxon Mobil Internasional di Indonesia. Saya bilang gitu. Ini istana Buckingham begitu dekat. Begitu pasti mahal. Memang mahal. Saya berkata kepada dia. Gimana bisa begini. Dia berkata. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Merubah nasibku. Laikan tahu siapa saya dulu katanya. Saya sudah jatuh narkoba. Saya sudah jatuh ke pelacuran. Motor saya kenal potnya. Saya lepas. Saya ngebut ke sana kemari. Sebentar-sebentar ke bandar baru. Tahu lai kenapa aku sangat sayang sama lai. Gak tahulah. Mana tahu aku bilang. Karena meskipun aku bandal. Berandalan. Dijauhkan banyak anak-anak HKBP Tanjung Pura. Orang tua juga melarang anaknya ketemu saya. Tapi kau sebagai pemimpin kur. Pemimpin pemuda. Tetap mau menemani aku. Kau tahu gak. Ketika aku datang ke rumahmu satu sore. Abangmu bentak-bentak kau. Aku dengar itu. Waktu saya jalan dari rumah ke jalan. Itu karena Tanjung Pura suka banjir. Jadi ada jembatan. Sekitar 12 meter. Waktu saya masih di jembatan itu. Aku dengar kau dibentak-bentak. Kau temanmu seperti orang itu. Rambut gondrong. Lihat itu. Kau nanti jadi begitu. Tapi kau gak menjauhkan diri. Kau pikir kau tidak. Saya berkata memang. Tuhan kasih di hati saya. Cinta seluruh kawan. Saya gak mau membeda-bedakan kawan. Dari dulu. Mungkin mamak saya menanamkan itu. Ya anakku sayangnya. Berjuho tusude jorma. Kau mesti baik. Sayangi semua. Kalau dia orang miskin. Apa yang bisa kau kasih-kasih. Begitu. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan. Yang penting doakan sungguh-sungguh. John Calvin berkata apa. Saya sangat yakin. Setiap anak Tuhan. Yang bertumbuh dalam Tuhan. Tidak ada satu pekerjaan. Betapapun tingginya. Berapapun gajinya. Yang cukup memuaskan dia. Kecuali dia tahu. Disini panggilanku. Tuhan menaruh aku disini. Uang sebanyak apa tidak memuaskan anda. Donald Trump uangnya banyak sekali. Kepuasan seperti apa. Hidup dalam hawa seks. Nafsu juga tidak memuaskan. Donald Trump juga begitu. Tapi Yesus Kristus. Itu sebabnya tolong doakan. 26 kami ke Amerika. Mulai dari Vancouver. Saya berkali-kali ke Amerika. Saya selalu khutbahkan. Selalu tamahkan Tuhan dalam hidupmu. Uang tidak membahagiakan kau. Saya sudah melihat kalian banyak uang. Segala kenikmatan. The best lifestyle. Facilities in the world. I think you can find in Amerika. Kita bisa jalan berkilo-kilometer. Berjam-jam. Kalau capek pinggir sedikit. Langsung berbagai kenikmatan bisa nikmati. Pantesan orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Tidak lagi mau pulang ke Indonesia. Memang enak kok. Memang nikmat kok. Lalu saya berkata. Jika demikian. Bawa besertamu visi misi ilahi. Makananku. Melakukan. Kehendak dia. Bukan kehendakku. Bukan kehendak orangtuaku. Bukan kehendakku. Termasuk juga soal teman hidup. Siapa teman hidupku? Terserah Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Orangtuaku maunya ini. Saya doa sama Tuhan. Saya mau. Saya sama istri ciri khas kami apa? Kami sama-sama memiliki satu ambisi. Lakukan kehendak Tuhan. Kalau sudah didoakan. Sungguh-sungguh. Dan yakin silahkan. Sama anak-anak kami juga kami bilang begitu. Allah itu ahli rekayasa. Bisa saja. Kamu dari narapidana. Jadi perdana menteri. Itulah siapa? Yusuf. Itulah Yusuf. Apakah masih mungkin terjadi sekarang? Lebih dari mungkin. Mari kita serahkan. Kepada Tuhan itu. Maka dikatakan lagi. Melakukan kehendak dia. Dan menyelesaikannya. Sampai selesai. Tidak boleh lakukan sebentar. Sekedar selingan hidup. Bukan sekedar selingan hidup. Sampai selesai. Dan itu terjadi. Itulah kalimat yang sama. Kata yang sama dikatakan Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 30. Tetelestai. Selesai. Luar biasa. Luar biasa. Empat hal kita bahas ya. Makananku. Sesuatu yang sangat vital. Penting. Melakukan. Put into action. Taat. Melakukan. Taat meskipun dikira aneh. Masih ingat kemarin? Taat dikira aneh. Taat meskipun. Yang lain tidak melakukan. Berani tampil beda. Asal karena firman Tuhan. Berani tampil aneh. Asal firman Tuhan. Berani tampil ditertawakan. Ini kalimat ini saya alami selama umur saya 62 tahun ini. Berani tampil beda. Kalau saya tidak berani tampil beda. Tidak mungkin terus diperkantas. Kalian cari di mana staf perkantas. Sesudah master, sesudah doktor. Tetap tinggal diperkantas. Berani tampil beda. Berani tampil aneh. Kalian cari setelah orang doktor. Betul-betul belajar. Sampai setinggi-tingginya. Tetap mencintai Alkitab. Saat deduh. Bagikan ayat-ayat. Katakan. Kristus betul-betul Allah. Katakan. Kristus betul-betul bangkit. Semua iman yang dikatakan Alkitab. Saya ditertawakan. Nah percuma ini orang ini. Fundamentalist Tulen ini katanya. Ridiculous katanya. Ridiculous. Itu seorang sekolah dari India berkata kepada saya begitu. So sorry to hear this. If the layman people say like that, it's okay for me. But how can the scholar like you, you have gone to so far research and yet you still believe that very odd things. Hal-hal aneh. Saya berkata. Am I a scholar? Yes, you are. Why not? You don't believe it's that? You are the scholar. Then if I am a scholar. Ini yang mau saya katakan kepadamu. Supaya kamu tahu. Tidak semua sekolar setelah jadi sekolar. Metertawakan Alkitab. Melepaskan pegangan sama Alkitab. Supaya kamu tahu. Dari sedikit sekolar yang berpegang. Raja pada firman Tuhan. Seperti Leon Morris. Seperti J.A. Carson. Adamang Apul Sagala. I believe the Bible fully. Even to the very tiny things. Tiny teachings of the Bible. Berani ditertawakan. Taat. Meskipun susah. Dan itu yang terjadi sama Yesus. Di dalam komitmen ayat 34 ini apa yang terjadi? Kesulitan demi kesulitan. Betul? Tantangan demi tantangan. Ancaman demi ancaman. Bahkan ancaman mati. Masih ingat itu? Saya cerita Yohanes saja supaya gampang. Setelah Yesus membangkitkan orang mati. Eh aneh. Orang bukannya ketakutan kagum dan bersembah sujud. Malah mereka sepakat mematikan. Gila kan? Dia sudah melihat. Mereka melihat. Orang mati dibangkitkan. Lazarus bangkitlah. Eh malah mau mematikan lagi. Ini keberanian seperti apa itu? Coba lihat Yohanes sebelas itu. Yohanes sebelas. Lazarus dibangkitkan. Betul? Lalu ayat fasal 12. Ayat 9-11 apa? Persepakatan membunuh. Coba. Membunuh. Tapi setelah ada persepakatan membunuh. Rupanya khabar ini dikenal oleh orang-orang yang di diaspora. Yang sangat menekankan soal filosofia. Hikmat. Orang-orang dari Yunani. Maka kalau Yesus tidak diterima lagi oleh orang Yahudi. Oke. Kita terima. Jadi pengajar di tempat kita. Guru hikmat. Itu makanya kita lihat fasalnya 12.20. Diantara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu. Terdapat beberapa orang Yunani. Orang Yunani dari diaspora. Orang-orang itu pergi kepada Filipus. Yang berasal dari Bethsaida. Lalu berkata kepadanya. Tuhan kami ingin bertemu Yesus. Rupanya Filipus nyalinya kurang. Berani langsung ketemu Yesus. Filipus pergi memberitakan itu kepada Andreas. Supaya berteman berdua. Lalu menyampaikan kepada Yesus. Nah tidak dikasih tahu apa kalimatnya orang Yunani. Tapi dari jawaban Yesus kelihatan. Mari kita baca jawaban Yesus. Ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya. Telah tiba saatnya. Anak manusia dipermuliakan. Itu kalimat. Telah tiba saatnya. Dan Yohanes sangat unik juga dalam hal saat waktu. Hidup Yesus di Yohanes dibagi dua. Belum tiba saatnya. Sudah tiba saatnya. Saat apa? Saat Yesus dimuliakan. Apa maksudnya? Naik ke kayu salib. Mati. Jadi term doksa, glory, kemuliaan. Diberikan oleh Yohanes kepada Yesus. Ketika mati di kayu salib. Only John. Hanya Yohanes yang melakukan itu. Dari mana kita tahu ini kematian? Lihatlah 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati. Ia menghasilkan banyak buah. Lihat tuh. Kita harus mati. Seperti Yesus. Yesus mau mati. Dan secara sadar mati. Karena apa? Dengan saya taat. Saya mati. Saya bisa berlipat gandum. Kalimat ini mempengaruhi saya. Dan saya berkata. Saya akan ikut Yesus. Saya mau mati. Bagi ambisi saya. Saya mengikuti kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan munculkan banyak buah dari perkantas. Dan saya melihat itu. Puji Tuhan. Istri saya juga selalu menghibur saya. Jangan hanya lihat buahmu. Yang jadi full time. Yang jadi perkantas. Yang jadi lulusan STT Trinity. Lihat buahmu juga alumni. Mereka sendiri bercerita. Kami bersyukur hidup kami. Dipengaruhi. Oleh khutbah-khutbah yang diberikan oleh bangsa Galang. Hidup bangsa Galang. Puji Tuhan. Salah satu adik sayangku si Johnny ini. Makanya kalau saya melihat dia. Dari dulu ikut Tuhan. Setia kepada Tuhan. Setia perpuluhan. Tapi hidupnya. Dalam kacamata manusia. Tidak lancar. Gitu. Tapi tadi kupikir. Kok istimewa sekali Tuhan mendidik. Si Johnny ini ya. Bapak. Teman-teman sekalian. Kalian yang tidak sayang kepada istri. Yang suka nampar istri. Yang suka menyakiti istri. Belajar dari Johnny. Sayang sama istrinya. Dan terus damping istrinya. Kita bikin firman menjadi daging. Yohanes 1.14. Dalam arti kata. Perhatikan firman itu. Saya melihat dalam diri Johnny firman itu. Saya melihat dalam diri Atta firman itu. Saya berani mengatakan ini. Saya nangis terus tadi dengar kesaksian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia manusia biasa. Makanya seperti tersiuk-siuk kesaksikan itu. Tapi tiba-tiba lari kepada firman. Dan just meninggi lagi dia bicara. Saya tidak mau takut. Saya tidak mau ditipu setan. Dan muncul dari Johnny nasihat. Kalau kamu goyah. Kalau kamu diserang. Supaya tidak makin bingung. Lari ke firman Tuhan. Maju terus. Aku suka melakukan Taurat. Tauratmu ada dalam dadahku. Itu ayat hafalannya. Masmur 40 ayat 9. Tahu ya? Itu Masmur 40 ayat 9. Luar biasa. Jadi Yesus. Tahu jelas. Visi dia. Bapak mengutus takut. Dan Yesus bukan hanya tahu jelas. Yesus juga. Setia menjalani visinya. Sampai selesai. Yohanes 9.30 Tetapi bukan hanya itu. Dia rela membayar harga. Dia berkata. Telah tiba saatnya. Anak manusia dipermuliakan. Artinya apa? Saya tidak akan lari. Saya siap. Kalau kematian adalah jalannya. To God be the glory. Sadu Sundar Singh berkata apa? Kalau kematian tempatku memuliakan Tuhan. Itu doaku. Bahkan. Ini kalimat agat. Kalimat apa ini? Dalam gaya bahasa Indonesia. Dia berkata apa? Sekiranya Tuhan Yesus bahagia. Membuat aku di neraka. Aku suka ke neraka. Kalimat ini indah kita dengar. Tapi pasti sulit kita lakukan. Tapi belajar kita begitu. Kalau ini kehendakmu Tuhan. Pekerjaanku ini. Kemarin kita diskusi soal mantu. Wah udah mulai meningkat ini ya. Mantu. Dikatakan bang. Waktu mantunya jawab. Abang ada konflik. Enggak. Enggak. Enggak ada itu. Tapi pasti ada dong permintaan. Oh iya. Buru bata. Buru siahaan. Buru tulang itu kan. Ya ada. Namanya manusia. Tapi kemudian serahkan sama Tuhan. Setelah beli pacaran. Saya kasih tahu. Kau anak pertama. Kamu yang bawa nama. Kamu yang mimpin barisan. Kamu lihat. Ketika opung meninggal dunia. Si punya datang. Rombongannya panjang. Sagalah datang. Rombongannya panjang. Lalu. Kesek. Karena dia menikah sama menadu. Udah ada rombongannya. Kamu bilang kasihan. Ya memang. Meskipun dimargakan. Udah kesek. Tapi itu kan dimargakan. Dia marga. Manurung lain. Tidak merasa bahwa. Itu. Anaknya langsung. Mereka. Tidak mau repok keadaan itu. Mungkin ada lain-lain. Tapi. Dia sudah mantap. Dia mantap. Kita berkasah puji Tuhan. Lalu bagaimana setelah sekarang bang? Oh saya menikmati. Menikmati. Ya katanya. Kalau orang Batak. Harus begini. Harus begini. Karena dia orang Jawa. Tidak begitu. Begitu datang. Langsung. CPK CPK. Wow. Mungkin nanti juga. Mantu-mantu yang lain. Begitu juga kali. CPK CPK. Ya. Kalau itu yang bikin makin kompak. Kalau dia Batak mungkin panggil istriku panggil Inang kan. Inang Simatua. Tapi dia panggil istriku mama. Mungkin karena Billy panggil mama. Dia panggil mama juga. Aku bilang. Saya sama nasi. Aku bilang. Tapi dia bilang apa? Hah. Aku lebih suka dipanggil mama. Biar ini aja. Rasa nekat. Jadi ada yang panggil aku mama. Bukan hanya Risti. Wah. Istriku begitu. Ayo ma. Kau yang ngomong. Puji Tuhan. Kalau aku jangan apa-apalah. Tetaplah amang. Aku bilang. Tetaplah amang. Sampai akhirnya. Kak Rerta bilang. Dimana kak Rerta? Ah itu Rerta. Aku lihat abang. Udah keterlaluan kali lah. Gak usah aku. Ngomong lagi sama abang. Sama abang Togo aja katanya. Saya bilang sama dia. Rerta. Apa yang kau mau dalam hidup ini? Tiga anakmu. Dia mencintai Tuhan. Betul? Ya. Dia mencintai kau. Betul? Ya. Dia mencintai anakmu. Betul? Ya. Belum tentu mereka batak. Ngerti maksudnya? Ini cara berpikir teknik. Sangat praktis. Dari tiga anakmu. Datanglah mantumu. Yang cinta Tuhan. Betul? Yang cinta. Anakmu. Betul? Dan sangat diharapkan. Kalau bisa juga. Cinta sama kau. Betul? Betul. Ini kan? Nah. Belum tentu batak. Mungkin Jawa. Mungkin Manado. Atau mungkin Amerika. Oh iya. Soalnya di depanku. Kuirido. Lihat itu. Ku bilang. Dia anaknya ke Amerika. Ya. Karena di Amerika. Jatuh cinta sama orang Amerika. Kalau jadi itu. Maka mantunya nanti Amerika. Tanya dia. Jadi gimana. Kau udah pintar bahasa Inggrismu. Ah. Ini udah pintar bahasa Indonesia katanya. Aku diantar. Aku ke bandara. Dia bilang. Malam ini aku jadi supir. Itu calon mantunya ngomong gitu. Bagaimana? Malam ini. Aku jadi supir. Gitu ya. Oh saya pengen mudi. Coba. Cinta Tuhan. Cinta anak kita. Dan cinta keluarga kita. Tapi. Tidak sesuai adat batak. Sesuai Kristen. Coba. Kamu batak Kristen. Atau Kristen batak? Coba. Siapa yang batak Kristen? Batak Kristen berarti batak dulu. Kristen tambahan. Atau Kristen yang batak. Ayo. Siapa yang Kristen batak disini? Coba. Kalau Kristen batak. Berarti nilai Kristennya dulu. Bataknya menyesuaikan. Siapa disini? Jawa Kristen atau Kristen Jawa? Kristen Jawa siapa? Ayo Kristen Jawa dong. Iya. Waktunya habis ya? Ah penerapan dulu lah. Tambahin dikit ya. Kenapa? Tambahin dikit ya. Diprolesin aja ada tempat tambahan. Penerapannya. Kita juga harus begitu. Kita harus begitu. Tapi kenapa seringkali gagal? Ah ini dia. Ada beberapa yang gagal maksud saya. Bereskan praktis ini. Bereskan dirimu di hadapan Allah. Dirimu. Kerohanianmu. Pribadimu. Ingat. Berkali-kali saya bahas. Doktrin dosa sangat dahsyat. Tadi dibahas tentang kuasa roh dan kuasa firman. Betul. Makanya ingat Galatia fasal 5. Coba kita baca sebentar. Galatia fasal 5 itu. Hiduplah oleh roh. Udah. Itu saja. Yang lain kita gak mampu kalau gak ada roh. Lalu kita baca. Galatia 5 ayat 16. Satu dua ya. Maksudku ialah. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak. Itu kata kuncinya. Begitu sulit. Aku berserah. Peganglah tanganku roh kudus. Kalau tidak habiskan. Saya makin belajar teologi. Bukan hanya belajar teologi. Saya menjalani kehidupan rohani puluhan tahun. Saya menyimpulkan ahawah. Tidak ada orang yang terlalu dewasa. Terlalu senior. Sehingga dia tidak mungkin jatuh dalam dosa. Tidak ada. Lihat itu. Dimana. Daud yang dulu. Daud yang muda. Cinta Tuhan. Hati melekat. Daud yang sudah tua. Makin jauh. Bergeser fokus dari Tuhan kepada diri sendiri. Makanya kita saling mendoakan. Tetap Kristus. Lagu mahasiswa dulu. Kristus yang terutama. Itu berjalan milik kita. Amin. Harus begitu fokus. Bereskan dirimu. Jangan ada dosa lagi ya. Jangan biarkan ada dosa. Kalau tergelincir. Minta ampun dosa lagi. Jangan tinggalkan tempat ini. Sambil hidup dalam dosa. Dosa apa? Terserah. Apa yang menjadi dosa? Kalian bilang. Tadi Pak Pendeta. Bang. Susah. Betul susah. Bukan susah. Tidak mungkin. Mesti ingat. Tahun lalu saya bahas. Roma fasal 7. Aku tahu yang baik. Aku mau melakukannya. Aku tahu yang jatuh. Aku benci. Yang kulakukan sebaliknya. Yang dia bilang. Aku manusia silaka. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini. Ini seruan Paulus. Tapi dia berjawab. Roma fasal 7 ayat 24. Syukur kepada Allah. Roma fasal 8. Oleh roh kamu bisa. Oleh roh. Disiplin saat teduh. Oleh roh. Nikmati firman Tuhan. Oleh roh. Nikmati jam-jam doamu. Oleh roh. Masuk kepada berkeluarga. Bangunlah. Suami istri. Gak ada suami istri. Yang tidak bermasalah. Betul gak Bang Eli? Iya. Kayasna. Pernah gak berantem. Sama abang. Pernahlah ya. Tapi jangan jawab sering ya. Ya. Pernah. Oh iya. Maka itu saya seringkan dalam kam-kam yang lalu. Saya pengkhutbah. Istri saya pengkhutbah. Kami bisa cek cok. Kami bisa kucok. Kurang cocok. Tapi puji Tuhan. Setelah cek cok. Kucok. Sama-sama berdoa. Kalian berkata. Tapi aku udah mau cerai. Berarti kamu tidak sangkal diri. Lukas 9.23. Sangkal diri. Pikul salib. Masalah kecil. Jangan bikin masalah besar. Yang bagus adalah. Masalah besar. Bikin masalah kecil. Masih ingat cerita bebek? Masih ingat kan? Mereka lagi honeymoon. Setelah honeymoon pergi ke desa. Sawah-sawah. Ada suara. Kuek-kuek-kuek. Itu ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Suaminya bingung. Kenapa istri gue? Bilang itu bebek. Jelas ayam. Itu ayam mah. Ah bebek ah. Akhirnya bebeknya datang. Kedepannya. Eh ayamnya datang. Mata itu lho kuping. Nih, nih, nih. Ini bebek. 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 Akhirnya apa? Bubar honeymoon. Kenapa bubar kalau ditanya? Sekiranya pulang. Datang malah kan. Kenapa kalian pulang? Ya. Gara-gara suara ayam. Dibilang bebek. Hal kecilnya itu. Betul tak. Kau bilang kamu siap mati sama istrimu. Kau berkati di kode-kode. Susah lah kau pun. Senang. Miskin atau kaya. Masa suara ayam aja bebek. Halo. Kalian ketawa-ketawa. Saya sudah membimbing puluhan Pak Sutri. Seringkali masalahnya masalah sepilih. Tidak usah counsel kepada seluruh dunia. Selama kamu hidup egois, Tidak ada gunanya. Jangan pernah counsel kepada orang. Hanya ingin kamu dibenarkan. Selamat menikmati. Tidak melihat. Temh,зы. Tidak ada gunanya. Terima kasih.